Selamat datang di Story Kauri, ini adalah channel kedua artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 513, si Rena yang keluar dari rumahnya, hendak sekedar merasakan suasana, tak sengaja melihat mobil merah, yang terparkir di pinggir jalan, yang tak jauh dari rumahnya, si Rena pun terkejut jadinya, seperti pernah melihatnya, hatinya Rena bertanya, mobil siapakah itu, kok aku pernah tahu rasanya, si Rena jadi penasaran, langsung saja ia mendekat, untuk melihatnya, sedang di lain tempat, Kenshin bicara dengan Iwan, ayo Wan kita berangkat, takutnya nanti kemalaman, Iwan pun menjawabnya, oke bro ayo kalau gitu, Kenshin dan Iwan pun melanjutkan jalan, sedang si Rena terlihat bicara, dengan tetangga perumahannya, tetangganya itu bilang, oh ini mba Rena, ini mobil temannya Fiona, anaknya Buheri perumahan di sebelah, tadi menabrak pembatas jalan, dan juga pohon ini, makanya ditinggal di sini, katanya menunggu kakaknya datang, rupanya yang dipakai nita ini, adalah mobilnya Kenshin, tapi bukan Lamborghini, melainkan mobil biasa, dan Rena yang melihatnya, merasa seperti mengenalnya, hal itu bisa dimaklumi, karena Rena pernah melihatnya, saat pertama di rumahnya Kenshin dulu, namun ia belum sadar, belum tahu pula, tentang hal itu, kemudian, setelah bicara dengan tetangganya, Rena pun kembali ke rumahnya, ketika itu rumahnya, tak ada siapa-siapa, mama dan ayahnya sedang keluar, begitu pula sebagian pembantunya, security pun juga sama, sore itu pamit ke Rena, akan menjenguk anaknya sekolah, sedang security yang kedua, lagi keluar kota, ada kepentingan keluarga, dan suasananya pun sepi, di rumah besar itu Rena sendiri, si Rena pun duduk di kursi, sambil melihat handphonenya lagi, ketika itu tak ada angin tak ada hujan, ibarat pepatah bilang, kejahatan bisa datang, karena ada kesempatan, dan melihat rumah yang besar, yang hanya dihuni perempuan, apalagi seorang wanita cantik, jarang-jarang sekali pula, rumah itu tak dijaga, rupanya, ada seorang laki-laki, yang memperhatikan Rena dari tadi, dia bernama Pak Jeffrey, seorang duda satu anak, yang baru bercerai dengan istrinya, yang tinggal juga di situ, rumahnya pun tak jauh dari Rena, ada di sebelah samping depannya, karena melihat suasana yang sepi, Pak Jeffrey itu nekat, akan mendatangi Rena, yang saat itu sendirian, lagi duduk di depan, berada di halaman rumahnya, Pak Jeffrey pun datang, tiba-tiba berdiri di depan, Pak Jeffrey langsung bicara, selamat sore mba Rena, saya bisa minta tolong ya, si Rena pun melihatnya, seorang tetangganya yang bicara, tentu saja Rena tak curiga, langsung saja berjalan ke arah pagar, Rena pun bertanya, oh ya minta tolong apa ya Pak Jeffrey, Pak Jeffrey pun menjawabnya, oh ini mba Rena, saya mau minta daun pohon itu, apa boleh ya saya mengambilnya, sebab saya mau pakai, untuk campuran obat, Pak Jeffrey tangannya sambil menunjuk, ke arah pohon di halaman rumahnya Rena, dan Rena pun menjawabnya, iya Pak silahkan ambil saja, si Rena pun tanpa curiga, mempersilahkan Pak Jeffrey masuk ke halaman rumahnya, karena dianggapnya itu tetangganya, bukan orang luar dan sudah dikenalnya, si Rena pun mengizinkan, Pak Jeffrey pun langsung mengiakan, beliau berjalan masuk ke halaman rumah itu, dan Rena pun bilang, ini Pak silahkan ambil sendiri, lalu si Rena duduk di kursi, sambil melihat handphonenya lagi, Pak Jeffrey pun mengiakan, dan pura-pura mengambil daunnya, sambil dilihatnya suasana depan, yang tak ada orang sama sekali, setelah mengambil daun itu, Pak Jeffrey pun memberanikan diri, bukannya kembali keluar, malah mendatangi Rena yang lagi sendiri, Pak Jeffrey menyapa, rumahnya sepi ya mba Rena, sampai security dan pekerja kebunnya tak ada pula, memangnya kemana ya mama dan ayahnya, si Rena pun menjawabnya, oh itu Pak Jeffrey, ayah dan mama keluar kota, ditemani pembantu rumah, jadinya rumah sepi begini, begitu pula security dan pekerja lainnya, kebetulan juga ada kepentingan, Pak Jeffrey pun menyahutnya, oh begitu rupanya, Pak Rena hari ini cantik sekali ya, kaya seperti baru berdandan, memangnya mau kemana nih ya, Pak Jeffrey berlagas sok akrab, memuji Rena dengan bicara begitu, padahal dia lagi ada maunya, dan Rena pun menjawabnya, oh biasa saja Pak itu, saya gak kemana-mana, dan Rena berkata, oh ya daunnya sudah diambil semua ya, apa bapak keperluannya sudah selesai, si Rena menyindir Pak Jeffrey, agar meninggalkan tempatnya, Pak Jeffrey pun malah bilang, oh ini Mbak Rena, daunnya sudah saya ambil, tapi boleh ya saya duduk sebentar di sini, sekalian bicara-bicara, kan jarang sekali sebagai tetangga, saya bisa menemui Mbak Rena seperti ini, oh ya Mbak Rena belum menikah ya, sama juga dengan saya, baru bercerai dengan istri, jadi sekarang lagi sendiri, Pak Jeffrey nekat sekali, langsung bicara begitu, si Rena pun hanya mendengarnya, tak menjawab perkataan itu, kemudian, Pak Jeffrey mulai mendekat, ke tempat duduknya Rena, tiba-tiba langsung berkata, oh ya Mbak Rena maaf sebelumnya, apa saya boleh bicara tentang sesuatu hal ya, si Rena pun agak takut rasanya, mulai merasa khawatir dirinya, dengan sikap Pak Jeffrey yang di depannya, dan Rena pun menjawabnya, memangnya Pak Jeffrey mau bicara apa, silahkan bicara saja, kemudian Pak Jeffrey berkata, begini Mbak Rena, kita kan sudah lama bertetangga, maksud saya begini, apa Mbak Rena mau menikah dengan saya, waduh waduh, gawat-gawat sekali, Pak Jeffrey itu nekat, bilang begitu ke Rena, si Rena kaget jadinya, tiba-tiba mendapat ucapan begitu, diajak menikah tetangganya, dan Rena pun menjawabnya, langsung menolaknya, saya sudah punya pasangan sendiri, silahkan Pak Jeffrey keluar dari sini, si Rena nampak marah, dirinya sangat tak suka, dengan Pak Jeffrey yang tak sopan, namun Pak Jeffrey yang gelap hatinya, malah langsung bilang, tiba-tiba semakin mendekat, Pak Jeffrey itu bicara, jangan begitu Mbak Rena, saya ini sudah suka, bahkan siap menikahi, Komba Rena malah menolaknya, Pak Jeffrey bicaranya memaksa, sedang di lain tempat, Kenshin dan Iwan, sudah masuk pintu gerbang perumahannya Rena, saat itu Kenshin bicara, Wan-Wan jangan belok kiri, ntar kita malah lewat depan rumahnya Rena, gua gak enak kalau bertemu, pasti disuruh mampir, sedang Kauri menunggu di rumah, Iwan pun menjawabnya, ya bilang aja bro lu gak bisa mampir, gitu aja kau repot, pakai malu-malu segala, meskipun demikian, Iwan menuruti Kenshin, dan berbelok ke sebelah kanan, saat melewati jalan utama, ada tanda palang pintu, yang menutupi jalan itu, hingga Iwan pun bicara, nah kan bro, apa gua bilang, jalannya ditutup gini, jadi kita harus balik lagi, lewat jalan yang tadi, Kenshin pun mengiakan, dan Pak Jeffrey sendiri, yang mendekat ke Rena, malah seperti memaksa, Rena pun sampai berjalan mundur, hendak menghindari, Pak Jeffrey itu lagaknya, akan berbuat yang tidak-tidak ke Rena, hingga Rena bicara, Pak Jeffrey jangan mendekat, nanti saya teriak, Pak Jeffrey itu malah bilang, coba saja mbak Rena teriak, tetangga sebelah depan dan kiri kanan, lagi tak ada semua, mereka keluar rumah dari kemarin, coba saja teriak, Pak Jeffrey begitu nekat, karena gelap hatinya, apalagi rumahnya Rena, yang halamannya agak jauh dari jalan depan, si Rena pun langsung berteriak, meminta-minta tolong, Pak Jeffrey malah langsung menghampiri Rena, hendak memeluknya, di saat bersamaan pula, Kenshin dan Iwan, yang lewat depan rumah itu, mendengar teriakan tersebut, Kenshin pun melihatnya, Rena meminta tolong, dan langsung saja, Kenshin meloncat dari motornya Iwan, kemudian masuk ke rumah itu, Iwan pun demikian, dengan cepat motornya dibelokkan, Pak Jeffrey pun kaget sekali, ada orang yang datang ke sini, si Rena pun melihat Kenshin, Lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode berikutnya, terima kasih, Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di channel Story Kaori, subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya,